Kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan seorang ayah terhadap ketiga anaknya kembali menjadi sorotan. Kasus ini dihentikan pada 2019 lalu karena dianggap kurangnya barang bukti. Namun kini kasus tersebut kembali menjadi sorotan setelah diungkap sang ibu ke media sosial. Seiring beridarnya berita tersebut, kini sosok sang ayah yang merupakan seorang ASN buka suara. Dikutip dari Tribun Timur, SA dilaporkan mantan istrinya lantaran diduga telah memperkosa anak kandungnya AL 8 tahun, MR 6 tahun, dan AS 4 tahun. SA pertama kali dilaporkan oleh RS yang juga berstatus PNS tersebut ke Polres Luwut Timur pada Rabu 9 Oktober 2019 namun kasusnya dihentikan. Kasus ini kemudian kembali viral di media sosial dengan tagiar atau hashtag 3anaksaya diperkosa yang juga menjadi trending topic di Twitter pada Kamis 7 Oktober 2021. Terkait kejadian ini terduga pelaku SA tegas memberikan bantahannya. Ia mengaku banyak orang yang justru tak tahu kelakuan mantan istrinya. Sehari konfirmasi, SA mengatakan bahwa tuluhan sang mantan istri sangat tidak nalar. SA mengaku sejak kasus tersebut viral, ia sudah tidak pernah bertemu dengan sang anak. SA mengatakan enggan berurusan dengan mantan istrinya itu. Ia hanya mengaku setiap bulan pasti memberikan uang makan untuk sang anak. SA juga mengaku sejak bermasalah, dirinya sudah tidak pernah berkomunikasi dengan mantan istrinya, RS. SA kini juga telah membuat laporan balik atas tuduhan RS. Laporan balik ini ditindak lanjuti oleh Polres Luwut karena nama baik dan karakternya sudah tercemar. Karena kasus ini SA khawatir psikologis ketiga anaknya menjadi terganggu. Karena tidak terbukti, ia mengatakan punya hak untuk lapor balik apalagi dugaan dirinya memperkosa anaknya diketahui oleh banyak pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!